Halo guys, balik lagi bersama saya di channel Azure Tutorial Di kesempatan kali ini teman-teman, saya akan membagikan bagaimana cara mengatasi aplikasi playstore yang sering bermasalah, yaitu ketika kita download aplikasi ada yang sudah setengah jalan namun berhenti dan ada juga kita download aplikasi tidak berjalan ataupun downloadnya pending pada video sebelumnya, saya sudah memberikan tutorial ini tapi masih banyak yang belum mengerti, maka pada kesempatan kali ini saya akan menerangkannya lebih rinci dan lebih lengkap lagi baik teman-teman, bagi teman-teman yang pertama sekali gabung di channel saya ini silahkan dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe di bawah ini dan juga jangan lupa tekan loncengnya agar teman-teman dapat mengetahui video terbaru dari saya mengenai tutorial Android dan laptop baik teman-teman, jika sudah tekan tombol subscribe-nya saya tetapkan terima kasih dan semoga rezekinya lancar baik, cara yang pertama teman-teman ialah apabila kita mengalami playstore kita bermasalah baik itu dalam mendown aplikasi ataupun mengupdate aplikasi ada beberapa tahap yang kita harus lalui pertama itu teman-teman ialah kita masuk ke pengaturan kemudian pilih disini yaitu manager aplikasi atau disini namanya yalah setelan lainnya kemudian pilih disini aplikasi kemudian pilih disini semua cari disini yang namanya playstore ini dia google playstore yaitu langkah yang pertama itu teman-teman ialah silahkan bersihkan charge-nya ini kalau tombol ini kalian-kalian di handphone lain ini namanya ialah bersihkan charge silahkan bersihkan kemudian setelah itu hapus data itu cara yang pertama kemudian cara yang kedua teman-teman ialah masuk juga dari pengaturan kemudian cara yang sama tadi masuk ke setelan lainnya kemudian pilih ke aplikasi pilih semua kemudian carikan disini yang namanya playstore ini dia layanan google play ini dia silahkan klik kemudian kemudian cara yang sama yaitu bersihkan charge-nya atau temboloknya kemudian hapus data baik teman-teman dengan dua cara ini masalah yang teman-teman hadapi yang ada di playstore baik itu download pending ataupun download aplikasi namun setengah perjalanan berhenti dengan cara ini sangat ampuh dan sangat berhasil ini saya sudah coba beberapa handphone teman saya yang bermasalah dalam mendownload aplikasi di playstore baik teman-teman jika ada nanti pertanyaan yang teman-teman hadapi setelah menggunakan ini namun ada yang masih gagal silahkan buat kolom di komentar nanti saya akan menjawabnya baik teman-teman cukup sekianlah tutorial kali ini mudah-mudahan bermanfaat dan sampai jumpa di tutorial berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati